Halo teman-teman Youtube, selamat siang, apa kabar? Hari ini hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 Jujur saya baru nonton video lagi Video tentang Itu, apa? Yang sempet viral itu Supir taksi marah-marah Sama bule Supir taksinya, supir taksi bluebird lagi Perusahaan taksi yang memang terbesar di Indonesia gitu Saya lihat komen-komennya banyak yang menimbulkan pro dan kontra ya Ada yang ngebela supir taksi, ada yang lebih ngebela bule Dan kebetulan bulenya itu adalah orang kedutaan besar Ya, korps diplomatik, sidi Kalau misalkan bule yang nabrak itu taksi itu bukan mobil kedutaan Mungkin bisa dimaki-maki Dibentak-bentak kayak gitu Mungkin bisa Tapi kalau yang saya nonton itu kan bule kedutaan Malu dong Dari pihak kedutaan besar loh Nanti bisa dituntut Apalagi mohon maaf Saya sebagai Orang yang Alhamdulillah sedikit mengerti tentang Urusan diplomasi Dan urusan diplomatik Orang-orang kedutaan besar itu memiliki hak imunitas Ya Dari negara-negara Dari negara tempat kedutaan besar itu benau Contohnya seperti ini Boleh saya ambil contoh di luar? Boleh Contohnya gini Para defector Korea Utara yang Sedang berada di Tiongkok Nah mereka itu kan rawan tuh Ditangkap oleh otoritas Tiongkok Karena masuk ke negaranya tanpa izin Tanpa paspor Tanpa visa Kecuali bagi mereka yang High profile defector Mungkin Bisa bayar Joki Bisa bayar orang lah untuk Defect Nah begitu para defector Korea Utara yang ada di Tiongkok itu Masuk ke wilayah kedutaan besar Korea Selatan Yang ada di Beijing Maka tentu saja pihak Tiongkok gak boleh Menangkap mereka seenak udelnya aja Gitu Gak bisa itu Karena Di dalam kedutaan besar Korea Selatan itu Mereka pun ada imunitas Ada imunitinya Bebas dari hukum Tiongkok Gitu Jadi ada hak imunitasnya Gitu memirsa Nah Kalau misalkan orang Korea Utara Defector itu Ada di kedutaan besar Korea Selatan Di Beijing Itu jelas Tiongkok gak bisa lagi Merangsok seenak aja Nangkep itu Gak bisa Karena kedutaan besar Korea Selatan Punya hak imunitas Gitu Nah biasanya para defector Korea Utara yang Ada di kedutaan besar Korea Selatan Di Beijing itu Minta suaka Minta suaka Untuk bisa tinggal di Korea Selatan Untuk defect Ke Korea Selatan Alhamdulillah Banyak yang Sudah kesana Gitu memirsa Tapi memang prosesnya Agak Lama Jadi gitu Pak Mirsa Jadi Kedutaan Jadi sama juga dengan Bule korban Ini saya bukan Belain bule loh Sekalipun saya ini WNA juga Ya kan Saya WNA Tapi saya tahu diri Dengan aturan yang Berlaku di Indonesia Gitu Cuman saya mau bilang gini Kalau Bule nya Ada orang asing Ada orang asing Biasa Mungkin Bisa lah You marah-marah Ngomel-ngomel Kayak super taxi Bluebird itu Yang pada akhirnya Diberi sanksi Karena tidak sesuai Dengan Mudahnya Perusahaannya Bluebird group Ya kan Yang Melayani konsumen Dengan ramah Pokoknya Put customer first Gitu Bule merasa Nah Tapi kayak yang ini Adalah Orang dari Kedutaan Jadi harus Beda Saya tidak Mengatakan Anti hukum Tidak Cuma Kalau Korps diplomatik Duta besar Ya kan Atau Staff-staffnya Para Staff-staffnya Duta besar Atau Perwakilan tetap Organisasi asing Di Indonesia Yang Mobilnya Berplat Khusus Itu jelas Punya hak Imunitas Itu jelas Kebal hukum Maksudnya Kebal dari Hukum Indonesia Gitu Jadi Beda Cara bersikapnya Gitu Ya Cara bersikapnya Beda Ya kan Jadi Dengan orang Kedutaan Seperti apa Dengan Bule biasa Atau turis Biasa Atau dengan Expatry Itu juga Seperti apa Jadi harus Dibedain Kalau ke orang Kedutaan Itu Imunitas Dia punya Hak Imunitas Gitu Dia punya Hak Imunitas Mobilnya Mobil kedutaan Jadi punya Hak Imunitas Gitu Jadi tidak Tidak Boleh Seenaknya Aja Minta ganti Rugi Malakin Kayak gitu Gak boleh Saya ngerti Saya bisa Merasakan Posisi Supir Taksi Itu Seperti apa Saya tahu Tapi Sebagai warga negara Indonesia Yang katanya Terkenal dengan Keamahannya Terkenal dengan Kesopan santunannya Terkenal dengan Keterbukaannya Apa Seperti itu Bisa Dibilang Ramah Apa Seperti itu Bisa Dibilang Toleran Apa Seperti itu Bisa Dikatakan Sebagai Apa Keterbukaan Enggak kan Apalagi Pemerintah Indonesia Di bawah Bapak Presiden Jokowi Menargetkan Berapa Juta Wisatawan Tahun 2019 Menargetkan Sekitar Di atas 15 juta Wisatawan Di tahun 2019 19 nanti Nah Kalau Diperlakukannya Sudah seperti itu Bagaimana Mereka Bagaimana Mereka Mau Datang ke Indonesia Difikir Bukannya Bukannya Apa-apa Disini Boleh Mengatakan Ini Indonesia Ada aturan Hukum Ya Betul Itu Aturan Legal Itu Namanya Public Legal Issue Urusan Legal Legal Public Ya Kalau Public Memang Semua Orang Yang ada Di Indonesia Wajib Tahan Dengan Hukum Yang ada Di Indonesia Tapi Kalau Untuk Untuk Yang Tourist Sananya Privat Sekalipun Tetap Harus Ikut Aturan Yang ada Di Indonesia Cuma Dikasih Tahu Do's And Don'ts Dikasih Tahu Dulu Do's And Don'ts Gitu Baru Kalau Orang Yang sudah Tahu Do's And Don'ts Mungkin Mereka Akan Dibiswaikan Gitu Jangan Dibilang Nggak Ngerti Saya Nggak Ngerti Posisi Supir Taksi Saya Ngerti Atau Dibilang Udahlah Nggak Usah Bela Bulenya Tetap Mereka Perlu Dibela Kalau Itu Orang Kedutaan Kalau Orang Biasa Kalau Orang Orang Negara Asing Biasa Mau Digebukin Komentar Kayak Gini Tapi Karena Ini WNA Nya Orang Kedutaan Besar Jadi Ada Platnya Korps Diplomatik Jadi Harus Lebih Dijaga Lagi Sikap Dan Juga Saya Mengen Kasih Tahu Jangan Ngomong Lagi Bahwa Indonesia Terkenal Dengan Ketimurannya Terkenal Dengan Keramahannya Kepada Orang Negara Asing Kalau Masih Ada Kayak Gitu Jangan Ngomong Ke Saya Kayak Gitu Jangan Ngomong Orang Indonesia Ramah Kalau Masih Ada Kayak Gitu Lagi Saya Gak Mau Jadi Orang Tuh Jangan Munafik Jangan Cuma Ramah Kepada Bule Atau Kepada Warga Negara Asing Cuma Buat Cari Muka Jangan Kalau Ramah Ramah Yang Sebenarnya Kalau Terbuka Terbuka Yang Benar Kalau Sopan Santun Yang Sopan Santun Yang Benar Katanya Orang Timur Mana Ketimurannya Jangan Hanya Sibuk Dengan Urusan Kantong Dan Perut Jadinya Lupa Sama Sekitar Mata Ditutupin Mata Fisik Ditutup Mata Hati Ditutup Hanya Untuk Jangan Gitu Malu Dilihat Sama Negara Orang Coba Lihat Gara Gara Hoax Erupsi Gunung Agung Banyak Doktor Asing Yang Meninggalkan Bali Seneng Kan Gak ada Turis Asing Turis Asingnya Mulai Perpergian Ke Bali Kenapa Karena Katanya Kafir Karena Katanya Membawa Pengaruh Buruk Buat Indonesia Nah Sekarang Satu persatu Sudah mulai Keluar Seneng Gak Kira Kira Yang Seneng Siapa Yang Rugi Siapa Coba Pikir Gak Sekarang Saya Tanya Kalau Perlakuannya Masih Kayak Supir Bluebird Yang Marah Marah Kebule Cuman Gara Gara Mobilnya Ditabrat Marah Marah Gak Jelas Terus Diketawain Sama Banyak Orang Di Seluruh Indonesia Lihat Itu Di Youtube Atau Di Instagram Baga Bagaimana Bagaimana Bisa Presiden Jokowi Mendatangkan Lebih Dari 15 Juta Wisatawan Pada Tahun 2018 Atau 2019 Nanti Dengan Kebijakan Bebas Visa Saja Tidak Cukup Harus Gimana Caranya Di Attract Dengan Iklan Iklan Promosi Pariwisata Saja Masih Gak Cukup Tapi Harus Gimana Caranya Supaya Meyakinkan Meyakinkan Bahwa Indonesia Termasuk Layak Dikunjungi Coba Kita Bandingkan Gak Terlalu Jauh Ini Sebelum Ya Saya Ini Abis Dikerok Kena Badan Saya Hari Ini Agak Lemes Terus Kepala Juga Agak Berat Dan Saya Juga Agak Kurang Sehat Saya Batuk Balen Hari Coba Kita Lihat Thailand Thailand Itu Nomor Satu Dari Devisanya Itu Adalah Pariwisata Thailand Berapa Banyak Wisatawan Asing Yang Berkunjung Ke Thailand Saya Punya Data Dari Saya Punya Datanya Dari Salah Satu Instansi Di Thailand Tapi Sebelumnya Saya Mau Minum Dulu Tapi Gapak Coba Mau Minum Dulu Dari ọi Tampak 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 Oke mari lanjut lagi Ini saya dapat data Dari teman saya yang kerja di NBT NBT itu TV Satu dari dua TV negaranya Thailand Selain Thai PBS Nah NBT itu ada di bawah Departemen Hubungan Masyarakat Kantor Perdana Menteri Thailand Nah data dari Departemen Humas Kantor Perdana Menteri Thailand Tahun ini aja jumlah Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Thailand Itu Memang mengalami penurunan Pasca Karena masih dalam Masa berkabung Masih dalam masa berkabung Atas Mangkatnya Raja Pumipon Adunyated pada 13 Oktober 2016 yang lalu udah satu tahun ini Masa Berarti masa berkabungnya sudah lewat Ya kan Masa berkabungnya sudah lewat sebenarnya Karena ditetapkan satu tahun Karena tanggal 19 Oktober Udah lewat lah Nah Bulan Oktober ini aja Wisatawan asing yang berkunjung ke Thailand Itu sekarang sudah mencapai Sekitar 35 juta Wisatawan Yang paling menarik magnet disana tuh apa Mungkin seperti kota Bangkok Chiang Mai Pattaya Phuket Dan sebagainya Sumber devisa terbesar Thailand itu apa Pariwisata Makanya dimanfaatkan betul Bahkan Thailand mengiklankan pariwisatanya Thailand The Land of Smiles Dan sekarang Ada misi Returning the Happiness to Thailand Mengembalikan kebahagiaan Kepada masyarakat Thailand Pasca Junta Militer Pimpinan PM Prayut Chanocha ini Ambil alih kekuasaan Dan kita lihat sekarang Thailand orangnya jauh lebih happy Jauh lebih bahagia Bisa singum lebar kayak gini Dan akibatnya apa Wisatawan asingnya meningkat Tajem 35 juta loh Bagaimana Desember nanti Bisa di atas 35 juta Bukan saya ngarang ini Data dari PRD Thailand Dari PRD Dari kantor perdana menteri Thailand Ya kan Belum lagi Ya kan Wah walaupun di Thailand Kadang-kadang orang suka Minta duit yang Kadang-kadang kurang masuk akal ya Tapi Just Forget about that Itulah sisi buruknya Kalau Thailand itu Kebaik kadang-kadang suka ada copet Suka ada orang minta duit Kagak jelas dan sebagainya Tetangga kita ya Malaysia Malaysia menjaring Banyak wisatawan asingnya Di tahun 2017 ini Sampai bulan Oktober 2017 ini aja Malaysia itu total Sudah Ini data dari Sama satu instansi Pemerintah di Malaysia Sudah mendatangkan Lebih dari 22 juta Tulis asing Ke negara Malaysia tersebut Hebat gak Malaysia Menjaring Walaupun situasi politik Dalam negeri Malaysia Sedang chaos Sekarang ini Ya kan Namanya juga tahun politik Karena tahun depan Malaysia akan gelar Pemilu Tahun politik nih Di Malaysia ini Kayak gaduh Tapi kelihatannya Malaysia berhasil Mendatangkan Banyak wisatawan asing Datangnya tadi Untuk sampai Oktober ini aja Sudah 22 juta Sedangkan Indonesia Sampai Oktober tahun ini aja Masih gak sampai 16 juta Wisatawan asing Gak Jangan kan dibawah 16 juta 10 juta aja tuh Masih 10 juta sekian deh Gak nyampe 12 juta Wisatawan asing Yang datang ke Indonesia ini Ibaratnya apa Masih ragu-ragu Terutama Beberapa negara Masih menerapkan Travel warning Ke Indonesia Jadi Mau Dibawa kemana Gitu Sama Bule aja Kelihatan yang gak Respect Ngomel-ngomel Pada tubuh Yang kedutaan Belum lagi Dikata-katain Dikatain kafir Dikatain Apalah Segala macem Segala macem Itu Ini makanya Membuat muka Indonesia Ini malu Jadi Please lah Saya hengit Minta Satu aja Jangan 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 gadaikan Keramahan Kesopan Santunan Dan Ketoleransian Dari Anda Yang mengaku Orang Indonesia Sejati Ya kan Karena orang Indonesia Itu saya kenal Banget dengan Ketimurannya Kalau di Bandung Kita kenal Some Hadekesemah Kalau di Manadu Kita kenal Torang Semua Basudara Kalau di Papua Kita kenal Kitong Basudara Jangan gadaikan Itu deh Jangan gadaikan Itu Cuman gara-gara Ini Urusan Perut Dan juga Urusan Kantong Jangan Jangan Kayak gitu Ramahlah Kepada siapa Saja Jangan Raya Kepada warga negara asing Ramah Tapi tetap Waspada Takutnya Ada Yang Mencurigakan Gitu Ramah Tapi tetap Waspada Sopan Santun Boleh Tapi tetap Waspada Takut Ada Yang Mencurigakan Gitu Sama warga negara asing Mereka tamu Di Indonesia Kita jamu Dengan baik Satu hadis Pernah mengatakan Muliakanlah Tamu Satu hadis Dari Rasulullah S.A.W. Mengatakan Muliakanlah Tamu Kalian sekalipun Dia kafir Orang yang tidak Bertuhan Dan di Islam Kita juga diajarkan Untuk memuliakan Tamu Saya Muslim Boleh gak Saya bicara Dari perspektif Agama saya Dalam Islam itu Kita diajarkan Untuk memuliakan Tamu Tiga hari saja Kita layanin Tamu Itu dapat Pahala Kalau dia terus Kita layanin Itu jatuhnya Sedekah Apakah sedekah itu Untung Atau rugi Untung Oke lah Untungnya tidak terlihat Tapi berkahnya Seberapa Gak bisa diukur Dengan uang Jadi dengan Berkelakuan baik Misalkan Saya kasih yang simpel Saya kasih tantangan Kepada Anda Yang mengaku Orang Indonesia Sejati Coba Sebagai penutup Saya tantang Anda Bisa gak Mau gak Anda Terima Warga negara asing Atau orang mulai Tinggal di rumah Anda Lebih dari Tiga hari Dan Anda Mau gak Bisa gak Anda Layani mereka Dengan baik Meskipun Ada kendala bahasa Yang cukup mencolok Lebih dari Tiga hari Jatuhnya sedekah Nah saya mau tanya Anda mau untung Atau mau rugi Saya tantang Anda Yang ngaku Orang Indonesia Sejati Coba Mau gak Terima Warga negara asing Gak mesti Bule-bule putih Tapi juga Orang Jepang Orang Korea Selatan Orang Tiongkok asli Bukan Tionghoa Yang berpaspor Republik Rakyat Tiongkok Itu tinggal di rumah Anda Lebih dari Tiga hari Ya katakanlah Seminggu atau Sepuluh hari aja Sepuluh hari Atau lima belas hari lah Gak soal sebulan Lima belas hari aja Saya tantang Mau gak Anda nerima mereka Mau gak Anda Menjamu mereka Mau gak Anda Melayani mereka Dengan baik Kalau Anda Pengen dapat Berkah Yang melimpah Karena Anda Bersedekah Melayani tamu Menjamu tamu Lebih dari Tiga hari Itu namanya Sedekah Dan sedekah itu Berfaedah Sedekah itu Berpahala Nah Anda Mau gak Jadi saya Tidak mau lagi Ada kata-kata This one Indonesia No England No USA Itu saya Tidak mau lagi Ada perlakuan Kayak gitu Ya Saya tidak mau lagi Ada perlakuan Seperti itu Kepada para Warga negara Asing di Indonesia So just Enjoy Indonesia You can do what You can do your own life But please obey The social rule Of Indonesia Obey the public rule Of Indonesia Itu wajah yang mungkin Bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Sebelum saya Akhiri video ini Klik tombol Berlangganan Atau subscribe Di channel youtube saya Dekos TV Gratis Gak perlu bayar Ceban Anda suka dengan topik ini Silahkan Like Kita jumpa lagi Dan jika Sampai jumpa Sampai jumpa I I I I I Terima kasih.